Asus X441, banyak banget jelit-jelitnya, yang kita review aja ada X441MA, X441BA, X441UA, dan gak cuma itu aja, kali ini kita juga review salah satu dari keluarga Asus X441, inilah review Asus X441UB. Asus VivoBook Max X441UB, laptop ini merupakan X441 yang sangat menarik perhatian saya dibandingkan yang lainnya, bodinya masih berbahan plastik, masih terasa tebal, tapi bobotnya ini cukup ringan untuk bodi setebal ini, Beza layarnya juga masih tebal, kenyamanan keyboard yang cenderung di bawah rata-rata keyboard laptop lain di harga yang sama, but at least touchpadnya masih mantep dan nyaman diajak kerja. Di atas keyboardnya ada speaker yang kualitasnya biasa aja, hanya saja volumenya cukup kencang. Untuk kelengkapan port I.O. di laptop ini masih sama, sebelah kiri ada port charging, RG45 port, B-SAM, HDMI, USB 3.0, USB 2.0, dan audio combo jack. Kalau di sebelah kanan hanya ada camcitan lock dan DVD reader, dan di depannya ada SD card reader. Lanjut aja ke spesifikasi, kali ini X441 UB yang menggunakan Core i3-6006U dengan IGP Intel HD 520, dan juga tambahan dedicated grafik NVIDIA MX110, dengan VRAM 2GB GDDR5. RAMnya ada 4GB GDDR4 masih single channel, dan masih bisa di upgrade. Storage-nya cuma ada HDD aja sih, sebesar 1TB. Kalau saya pribadi, prefer diganti SSD 2.5 inch aja, supaya lebih responsif. Untuk di bagian layar, kualitas layar TN beresolusi 1366 x 768-nya, susah dikomplen untuk laptop keluaran tahun 2017-2018-an. Di bagian performance-nya, ketika saya bandingkan dengan i3-6006U yang ada di X441 UA, i3 yang ada di laptop ini cenderung di bawah si X441 UA, tapi gak terlalu jauh. Kalau di 3DMark Firestrike, saya bandingkan langsung dengan Lenovo S145 yang sudah direview sebelumnya. Total skor, grafik, dan combine skornya gak terlalu jauh perbedaannya. Tapi di fisik skornya aja yang kelihatan sangat jauh perbedaannya. Wajar i3 generasi 6 dibandingkan dengan i5 generasi 8 Whiskey Lake. Kalau di 3DMark Time Spy, total skornya ada di 500-an, begitu juga dengan grafik skornya, dan fisik skornya ada di kisaran 1200-an. Saat di test game, Valorant 768V default preset bisa nyampe di 90-an, dan rata-ratanya ada di 60fps, dan batas bawahnya ada di 40-50fps-an. Kalau di Genshin Impact, kalau OOS 7680P, rata-rata sih ada di 40fps-an, cuma kerasa banget ada stuttering-nya. Untuk ketahanan baterai laptop ini, mampu bertahan up to 4 jam lebih di YouTube 1080p, 50% volume dan brightness-nya. Konektifitasnya ada Wi-Fi standar BGN dan Bluetooth 4.0, tapi sudah ada Windows 10 Home Original. So, Xbox One UB ini secara prosesornya memang slightly dibawah performa laptop lain dengan prosesor yang sama. Tapi MX110-nya ini mendukung si prosesor, sehingga performance keseluruhan jadi lebih baik dan lebih menarik. So, sekian video review kita kali ini, kamu bisa beli laptop ini di Kings Computer, dengan datang langsung ke toko, maupun melalui sosial media dan marketplace kami, link dan alamat toko ada di deskripsi. Jangan lupa like and share jika kamu suka video ini, serta subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kingsnet ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!